Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Alhamdulillah Insya Allah senang setelah kita selalu sehat ya So hari ini Aku sedang berada di Universitas Asafi'i ya Sedang merayakan Hari ulang tahun Paski Yang ke 16 ya Sudah 16 tahun Persatuan Artis Komedi Indonesia Seru sekali Dan disini juga acaranya Berbarengan dengan Santunan Nakyatim ya Nanti kita buka bersama bareng Bersama artis-artis komedi Dan juga bersama dengan para anak yatim Kita buka bersama bareng ya nanti ya Terus kita juga tanya-tanya Beberapa Komedian Pendapat mereka tentang Tentang ucapan Hari Raya maupun Bagaimana Paski ke depan Ikuti terus ya Thank you Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Waalaikumsalam Bang bisa dijelasin gak bang Sejarah terbentuknya Paski Tujuan organisasi ini Dan atas gagasan siapa sih Waktu itu bang Panjang bener ya pertanyaannya Paski itu tahun 2005 21 April tepatnya Itu salah satu penggagasnya itu Adalah Mas Miing Bagito Kemudian Dibantu sama Mas Indro Warpok Ada Mas Didin Bagito juga Kemudian juga Ada Eko Patrio Parto Patrio Terus Ada beberapa nama lain Yang saya lupa namanya Nah Berangkat dari situ Sekarang umurnya Paski Udah 16 tahun Udah 3 pergantian Kepemimpinan Yang pertama itu Ketua umumnya Mas Indro Warpok Kemudian Yang kedua itu Dari 4 kawan Dan yang ketiga Saya ini Udah Hampir 2 tahun lah Menjabat sebagai ketua umum Paski Alhamdulillah Masya Allah Paski ini kan udah 16 tahun Apa sih harapan nabang Untuk Paski di tahun 2021 ini? Ya Pertama kita berharap Pandemi Corona Cepat selesai Amin Karena kalau pandemi Corona udah selesai Kita juga Para siniman komedi bisa beraktifitas kembali Secara normal ya Amin Lebih leluasa lagi Off air jalan On air juga jalan gitu Dan kegiatan kita juga bisa Berjalan dengan normal Amin Nah itu sih harapan yang pertama Dan kemudian Kita untuk program kedepannya Yang di tahun ini ya Itu Di tanggal 24 September Kita Paski mengadai Jambore komedi Indonesia Jambore komedi Indonesia Disitu nanti kita akan camping bareng Jadi bagaimana supaya Bisa nanti para Seniman komedi ini Bisa ngobrol dari hati ke hati Saling akrab Dengan berbagai macam genre komedi Ada pelawak Stand up Stand up Ada badut Nanti juga Ada sulap Segala pokok musik humor Dan nanti juga Ada panggung juga nanti disana Kita bikin Jadi nanti antampil itu Bisa bagi tok grup Sri Mulat Stand up Indo Kemudian musik humor Kemudian Malamnya kita ngadain Apa Semacam panggung Komedi Sadiwara komedi Oh gitu Jadi konsepnya itu ya bang ya Ya Itu berlaku internal atau eksternal juga Untuk umum Untuk umum insya Allah Maka kita lihat perkembangan dari Pandemi ini ya Kalau misalnya Sudah diperbolehkan Ya mungkin kita bisa Lebih leluasa Untuk menerima Apa ya Penonton dari luar Iya Istana Iya Siap insya Allah ya Semoga pandemi will be over Saya inginkan banyak terima kasih Tepada Maski Yang hari ini memberikan Tepatnya untuk pesanan sosial Masyarakat yang Tepatnya untuk berkah Terima kasih Ada tendera mantan dari Ada tendera mantan dari Tendera mantan dari Paski Terima kasih Tepatnya untuk menerima 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 kasih Terus menerima kasih Tepatnya untuk menerima kasih Terus Teman-teman yang Sini saya pelawak Dan dibentuknya Paski Sebenarnya intinya sih Cuma buat Istilahnya apa ya Menaungi para pelawak Disini juga kan Ada yang senior Ada yang muda Dari muda Dari paling tua sampai Paling muda Jadi Buat saling Tempat ajang silaturahmi Terus Buat saling berkumpul Silaturahmi Curhat-curhatan Dan Apa yang bisa dikerjain Sama Paski Semua masalahat Buat Anggota-anggota Paski Para pelawak Karena kita tahu Pelawak-pelawak sekarang Kita lihat dulu lah Siapa yang Banyakan yang udah meninggal Cuma kan Taraf hidupnya kan Menengah ke bawah Minta maaf sebelumnya Gak tahu Kebanyakan Jadi kita bantu Itu sih sebenarnya Garis besarnya Sebegitu Terus yang kedua Paski ini udah 16 tahun Harapan abang Untuk Paski di tahun 2021 Ini apa nih bang? Harapan kita Sebenarnya sih Gak muluk-muluk Tetap Sama kayak yang Seperti awal terbentuk Yaitu Menjaga Kita semua nih Menjaga maruah Para pelawak Dan kalau emang Ada yang bisa kita Berbuat sesuatu Buat para pelawak Ya kita Kerjain sami-sami Jadi disini Istilahnya Suseh Senang sami-sami Jadi satu Dapat job Insya Allah Semuanya rata Dapat job Kompakannya ya bang Itu yang penting ya bang Itu aja ya Terima kasih Tepet tangan dulu Untuk Pesantan Masyafia Masyafia Seluruh institusnya Masyafia itu Dukung penuh Paski Keluarga Katanya Kami ada si Biasiswa Sekolah Di Universitas Sekolah Sekolah Berarti Seperti Terima rapat juga ya Gak ada Terima rapat Kalau saya Bukan begitu Terima rapat Terima tegri Masalahnya Terima rapat saya Bukan saya takut Jadi seperti ini Lihat Apaku Penuh Dengan Merah Dapat Masopan Dari Lalu Sembo Tapi Pak Paski Di Daktuk Apa Bagaimana kabarnya Baik Alhamdulillah Alhamdulillah Bang bisa jelasin Sejarah terbentuknya Paski Tujuan organisasi ini Dan atas gagasan Siapa Waktu itu Masih waktu itu, awal itu tahun, berarti sekitar tahun 2005, ah 2004 sebenarnya sih, waktu itu dari Mas Mi Ing, Mas Deddy Bungelar itu merasa perlu adanya wadah bagi pelawak-pelawak saat itu. Jadi ya, nggak sendiri sih, Mas Deddy, Mas Deddy bareng banyak, terwasa rupa Indro juga sama yang lain-lain, tapi gagasannya mungkin memang terbentuk dari pesenior-pesenior itu gitu ya. Tujuannya ya paling-paling ada wadah ini lah, wadah organisasi, wadah menyampaikan aspirasi pelawak supaya tidak, kan seniman-seniman lain kayak artis musik udah ada, film juga udah ada, sinetron juga udah ada. Sedangkan pelaku komedi yang banyak saat itu masih belum ada organisasinya gitu, sama seperti organisasi yang lain juga pasti tujuannya untuk sama-sama mesejahtarakan semua anggotanya. Paski ini udah 16 tahun ya Bang, harapan Abang tuh paski di tahun 2021 ini apa nih Bang? Paski ini semakin modern lah harusnya ya, semakin menerima perubahan-perubahan yang ada gitu. Karena komedi juga berkembang di Indonesia gitu, jadi apa namanya, jenis-jenis antar genre-genre komedi yang baru juga mulai masuk dan paski juga udah mulai terbuka, bahkan sekarang paski kan bukan cuma pelawak aja, ada badut juga bisa masuk, bukan penulis komedi juga bisa, pokoknya yang berhubungan sama komedi semuanya bisa, nggak hanya pelawak aja. Kita tanya ini Bang Dery nih Bang, pendapatnya. Waduh, pendapatnya pendapatnya. Macam-macam ya Bang, sejarah berdirinya paski ini gimana sih dulu terbentuknya Bang? Atas gagasan siapa? Ini gagasan dulu, tadi ada teman-teman dari Mbak Gito, kemudian Mas Tarsan, Sindro, ada gagasan bagaimana organisasi ini, kita bentuk dan kita legalkan. Kan selama ini kan cuma ada, cuma Pak Buyuban, kumpul-kumpul aja, tapi tidak legal. Sekarang lesennya udah ada ya Bang? Sekarang akhirnya kita sepakat, akhirnya ada, waktu itu ada Mas Deddy, Mas Didin, kemudian Pak Adikomar, Mas Tarsan, Mas Indro, saya, itu rapat di kantor Mbak Gito untuk menyusun anggaran dasar, anggaran rumah tangga, paski sebelum paskinya dihubungan. Jadi kita udah rancang dulu, rancangannya, kemudian kita bentuk paski. Dan itu, ini pada tanggal 21 April 2005. Ketepatan dengan hari Kartini ya Bang? Hari Kartini di Karti Kacandra, itu dimulai kuasa warah rasional paski yang pertama. Dan disitu terpilih Mas Indro sebagai tukang umum, dan Mas Deddy gemelar saat ini. Semoga paski kedepannya itu benar-benar menghibur masyarakat, apalagi di situasi pandemi kayak gini. Saya ingat orang kebanyakan pada hopeless. Semoga kehadiran paski itu benar-benar bermanfaat untuk layak Indonesia. Masya Allah, tetap menghibur lah. Tetap menghibur ya Bang? Tetap menghibur, dan mudah-mudahan tetap kompak selalu. Jaya selalu buat paski, ya. 16 tahun nggak terasa, udah hampir masuk 17 tahun, udah akil balik. Mudah-mudahan mereka lahir latin, semuanya ya. Yang udah nggak ada, ya mudah-mudahan jadikan kuburnya teman-teman surga. Ya mudah-mudahan masih hidup, panjang umur, tetap menghibur. Berkah lahir batin dunia herat. Mabruk Alpa, mabruk. Amin. Alaika, mabruk. Berkah, berkah, berkah paski, berkah. Tidak. 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 Alhamdulillah, rangkaian demi rangkaian acara tadi, alhamdulillah berjalan dengan lancar ya. Alhamdulillah, tadi beberapa pendapat atau yang nasihat yang disampaikan luar biasa sekali. Hiburan-hiburan juga cukup sangat-sangat menarik. So, semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua. Thank you telah subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk kita semua. Pesanan ini, yang pertama jaga progres. Yang kedua, yang di social distancing. Terus yang ketiga, biar kita kuat berpuasa selama satu hari full. Sahur, juga makannya juga jangan terlalu banyak. Yang penting banyak minum kalau bulan puasi. Yang bergizi ya bang ya? Yang bergizi pastinya. Dan kalau memang bisa, sempatkan berolahraga. Berolahraga tuh guys. Sebenarnya kalau di era pandemi ini, kuasa jadi lebih mudah kali ya sebenarnya. Lebih mudah lagi. Karena kita juga nggak terlalu banyak aktivitas. Banyak juga di rumah, apa yang bisa dilakukan di rumah. Kalau nggak ada sesuatu, kita di rumah. Jadi mungkin lebih mudah untuk menahan segala macemnya ya. Hawa nafsu, lapar, gitu. Tapi mungkin ada gangguan-gangguan lain secara ekonomi. Sekarang lagi terburuk, segala macem. Itu mungkin jadi penting banget. Ya buat semuanya abang ponceng-cingnya Mbabe. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa tahun ini adalah puasa yang terbaik buat kita. Dan kita berharap mudah-mudahan puasa kali ini adalah bukan puasa yang terakhir buat kita. Insyaallah kita bisa ketemu di Ramadan berikutnya. Insyaallah berkah, 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 berkah.